Pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani membuka kegiatan musyawarah wilayah Asosiasi Dosen Indonesia ke satu provinsi Jambi tahun 2023. Wagu berharap melalui musyawarah wilayah ini menghasilkan poin-poin penting demi kemajuan organisasi dengan menjaga solidaritas antara pengurus dan anggota serta membangun sinergi dengan pemerintah. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani secara langsung hadir dan membuka kegiatan musyawarah wilayah Asosiasi Dosen Indonesia Muswil Adi ke satu provinsi Jambi dengan mengusung tema Profesionalitas Akademisi dalam mengungguli kompetensi global bertempat di ruang dinas Gubernur Sabtu 8 Juli 2023. Penyelenggaraan Muswil Adi Provinsi Jambi dalam rangka pemilihan ketua yang baru untuk periode 2023-2027. Dalam hal ini Abdullah Sani turut menyampaikan apresiasi kepada Adi yang merupakan salah satu wadah berkumpulnya para profesi dosen di Indonesia memiliki peran penting dan strategis serta tanggung jawab sosial terhadap bangsa terutama dalam pendidikan formal. Karena selaku tenaga pengajar dan pendidik, dosen memiliki peran dan tanggung jawab dalam mempersiapkan generasi penerus yakni mahasiswa agar memiliki kompetensi keilmuan dan memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam pembangunan manusia seutuhnya. Melalui Muswil ini, Abdullah Sani berharap kepengurusan Adi Provinsi Jambi semakin solid dan eksis ke depan serta mampu menambah kemajuan peningkatan keberadaan Adi dalam rangka bersama-sama membangun Provinsi Jambi khususnya dalam konteks pendidikan. Kemudian dengan Muswil yang dapat memberikan sumber hasil yang luar biasa nanti kepada pemerintah dan masyarakat Jambi intinya namanya juga Muswil ada program, perjanjian ketua baru dan ketua baru semuanya tapi intinya mudah-mudahan akan ada relasinya dengan bagaimana membangun Jambi ini dalam konteks pendidikan dan mudah-mudahan akan menyiapkan, membentuk sumber daerah manusia berkualitas dan sebagainya bagaimana misi dan misi berkualitas Terima kasih dan mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan Muswil akan kita sampai sebatasnya Rian Cenceng, Cek TV melaporkan